Tak ada akhir untuk murid dan burung Sebab ibarat anak dan ibu Begitulah ikatan antara aku dan guruku Dan tak ada yang dapat memisahkan itu Kau tembus dinginnya pagi dan pekatnya malam Kau berkorban demi anak didik yang kau sayang Tak mampuku membalas apa yang kau berikan Kau suri telah dan guruku Kau ajarkan kami Yang tak kami mengerti Engkau bimbing kami Dengan sepenuh hati Kau terus bersebar Dengan tingkah lapu kami Atas semua jasamu Terima kasih guruku Oh ya Allah Kau ajarkan kami Yang tak kami mengerti Engkau bimbing kami Terima kasih guruku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sejak pandemi Mengajar secara daring Menjadi rutinitas harianku Selamat pagi anak-anak Selamat pagi ibu guru Coba ibu cek Siapa yang belum online ya Nanti ibu panggil ya Anak-anak 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 Apa itu nak Apa itu nak Dan semangat Meski kita masih sekolah online ya Terima kasih ibu Selamat pagi guru Untuk seluruh guru di Indonesia Terima kasih Jasamu adalah Jalanku Menggapai cita-cita Jalanku 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 Terima kasih telah menonton 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 Coba ibu cek, siapa yang belum online ya? Nanti ibu panggil ya. Siapa yang krisiskan? Nanti ketawaan ibu. Anak-anak? Anak-anak? Ntar untuk guruku semoga... Apa itu nak? Pandemi tetap berlalu agar kita bertemu kembali. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita harus tetap sehat dan semangat meski kita masih sekolah online ya. Terima kasih ibu. Selamat hari guru. Untuk seluruh guru di Indonesia, terima kasih. Jasamu adalah jalanku menggapai cita-cita. Jangan lupa untuk mencari-cita. Menulis dan membaca penasih siapa. Kita jadi jauh beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar di bimbing pak guru. Kita jadi pantai di bimbing buku guru. Guru pakulita penerang dalam dulitan. Jasamu tidak mencari-cita. Jasamu tidak mencari-cita. Jangan lupa untuk mencari-cita. Jangan lupa untuk mencari-cita. Kita jadi bisa. Jangan lupa untuk mencari-cita. Jangan lupa untuk mencari-cita. Jangan lupa untuk mencari-cita. Guru. Kita jadi pantai di bimbing buku. Guru pakulita penerang dalam dulitan. Jasamu tidak mencari-cita. Kuru tak berita penerang dalam kulitah Jasamu tiada balas Terima kasih pak guru, terima kasih ibu-bu Jasamu ku kenal selalu Terima kasih pak guru, terima kasih ibu-bu Jasamu ku kenal selalu Halo selamat pagi semuanya rekan-rekan Selamat datang di WSSC atau Weekend Sharing Session Club yang ke-23 Hari ini 21 November edisi spesial yang biasanya WSSC hanya untuk alumni dan juga mahasiswa magister profesi UI Nah sekarang untuk hari ini khusus kita buka untuk umum dalam rangka menyambut hari guru nasional yang akan jatuh nanti di tanggal 25 November 2020 Nah pada kesempatan hari ini kita akan mengadakan kuliah umum dalam rangka menyambut hari guru nasional ini dengan judul Quo Fadis Siswa Cerdas Istimewa Indonesia Dengan saya Lia Rosalina, saya mahasiswa profesi peminatan pendidikan angkatan 2018 Nah ku Fadis atau dalam bahasa latin kemana kamu pergi Nah nanti kita akan berkesempatan untuk mendengarkan paparan dari Prof. Reni Akbar Hawadi Dan juga nanti akan dipandu dengan Mbak Fitriani Lubis Saya akan terlebih dahulu menyapa, selamat pagi Prof. Reni Selamat pagi Iya, selamat pagi Prof. Reni Selamat pagi semuanya juga nih, udah hadir terima kasih banyak ya, sudah hadir semuanya Iya, kemudian juga selamat pagi Mbak Fitriani Lubis atau yang kita panggil dengan Mbak Fitri Selamat pagi Mbak Fitri Selamat pagi Ibu Reni, selamat pagi semuanya Iya, tadi di ruang tunggu rekan-rekan pasti sempat mendengar ya Ada beberapa lagu tentang guru yang tentu membuat kita masing-masing jadi terharu nih Ada yang mungkin mengenang kembali masa kecil saat diajar gurunya masing-masing Atau mungkin di sini rekan-rekan ada yang berprofesi sebagai guru Jadi mengenang kembali bagaimana kangennya dengan murid-muridnya Nah di kesempatan hari ini kita akan belajar bersama lagi Bagaimana sih untuk bisa mengenali anak cerdas istimewa ini lebih baik lagi Nah tanpa berlama-lama saya akan langsung Menayangkan Sebentar Judul kita hari ini Kufadis Siswa Cerdas Istimewa Indonesia Terlebih dahulu saya akan menyampaikan rundown acara kita hari ini Sampai pukul 10.10 atau 10 menit Kita akan isi dengan pemukaan dan juga perkenalan pembicara Kemudian nanti di 10.10 hingga 11.30 selama 80 menit kita akan mengikuti semi-talk show Nanti antara Prof Reni dan juga dipandu oleh Mbak Fitri Kemudian kita akan selesai di pukul 11.30 dan kita akan menutupnya dengan foto bersama Nah untuk mengingatkan supaya nanti dalam berjalannya acara ini berjalan dengan tertib Saya ingin mengingatkan untuk kita semua dapat stay mute selama talk show berlangsung Kemudian apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat ditulis di kolom chat Dan moderator akan membacakan saat sesi diskusi Kemudian seluruh peserta yang hadir hari ini akan mendapatkan sertifikat setelah mengisi link daftar hadir Yang nanti akan dibagikan di kolom chat saat sesi diskusi Dan semua acara ini akan direkam dan akan di-upload di Instagram At sharingbareng.profreni Dan juga YouTube sharingbareng.profreni Oke, tanpa berlama-lama saya langsung akan mengenalkan ya Pertama saya akan mengenalkan dengan moderator kita Kandida dokter Fitriani Yustika Sarilubis, MPSI Psikolog Beliau saat ini berprofesi sebagai dosen Departemen Psikologi Pendidikan di Universitas Pajajaran Nah beliau adalah kandida dokter dari UI dalam bidang keberbakatan Beliau dapat dihubungi di email dan juga Facebook yang tertera di sini Untuk selanjutnya, saya akan memperkenalkan Memperkenalkan pembicara kita Prof. Dr. Remy Akbar Hawadi, MM Psikolog Beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Psikologi UI Nah beliau ini kekhususannya dalam bidang ilmu psikologi Dengan kekhususannya psikologi pendidikan keberbakatan Nah beliau juga merupakan koordinator dari Komite 4 Dewan Guru Besar UI Tahun 2020 sampai 2025 Dan juga di tahun 2012 hingga 2014 Sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Pautni Kemendikbud RI Nah tidak lama sebenarnya selalu lulus sebagai sajana psikologi Pada tahun 1981 Prof. Remy memperoleh tawaran dari Prof. Utami Munandar Untuk membantu beliau dalam kapasitasnya selaku Ketua KKPPAB Atau Kelompot Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Berbakat Nah ini kegiatannya sebanyak dua kali seminggu Nah sejak saat itulah Prof. Remy hatinya jadi tertambat nih dengan masalah keberbakatan Nah setelah KKPPAB dibubarkan Tahun 1986 Prof. Remy kemudian bekerja sebagai konselor sekolah Di Al-Azhar Shifabudi Khusus untuk menghandle anak berbakat intelektual Nah tahun 1997 Bersama dengan tim Lab School Beliau menginisiasi program percepatan belajar Yang diikuti di Al-Azhar Shifabudi Dan akhirnya program yang berawal di dua sekolah ini Ternyata banyak nih diminati oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia Program akselerasi Ini resmi dicanangkan menjadi program layanan pendidikan khusus anak berbakat intelektual Atau kemudian disebut dengan cerdas istimewa di tahun 2000 Jadi boleh dibilang Prof. Remy ini adalah salah seorang yang Turut membidani program akselerasi di Indonesia Wakumplit sekali ya Prof. Remy ya Jadi sejak tahun 1982 di KKPPAB Sampai sekolah rintisan anak berbakat ini Sampai 1997 dengan program akselerasi Nah saya juga akan membacakan Beberapa pendidikan formal beliau dalam keberbakatan Jadi ada Gifted Education Research Institute Atau GERI di Purdue University tahun 1992 Kemudian ada Conference Institute on Enrichment Program Di Renzuli Center for Creativity, Gifted Education, and Talent Development Di University of Connecticut di tahun 1994 Nah untuk pengalaman lain beliau dalam pendidikan keberbakatan Beliau menjabat sebagai founder pusat keberbakatan Fakultas Psikologi UI tahun 2005 sampai 2010 Yang hasil karyanya antara lain adalah Membuat program pengayaan yang dikenal dengan nama Happy Saturday Kemudian ada juga membuat jurnal keberbakatan Dan kreativitas gifted review Kemudian ada produk riset Ada UI Identification Scale for Early Gifted Atau UI ESEC Kemudian juga ada Indonesia Gifted and Talented Education Nah demikian perkenalan dari pembicara-pembicara kita hari ini Kemudian tanpa berlama-lama saya akan langsung menyerahkan acara Kepada moderator kita Mbak Fitri Silahkan Mbak Fitri Ya terima kasih banyak Lia untuk ininya perkenalannya Alhamdulillah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan selamat pagi Untuk Bapak Ibu Setelah rekan-rekan semua pada hari ini Jadi terima kasih sudah hadir pada kegiatan hari ini Weekend Sharing Session Club Dan kemudian juga Alhamdulillah ya di hari Sabtu yang ceria ini Kita bisa mendapatkan rezeki untuk berkumpul bersama Dan berbagi ilmu Nah hari ini kita memang akan membahas Kuafadis Siswa Cerdas Istimewa Indonesia Ini dari judulnya aja sudah sangat menarik ya Dan saya juga sangat senang gitu ya Bahwa kita punya kesempatan untuk membahas Kuafadis Siswa Cerdas Istimewa Indonesia ini gitu Apalagi kita bisa ditemani untuk pembahasannya ini Dengan tokoh keberbakatan kita di Indonesia ya Prof Reni Terima kasih banyak Prof sudah membagi waktunya Untuk pada hari ini ya Prof Jadi seperti tadi sampaikan oleh Mbak Alia Jadi hari ini bentuk Webinarnya seperti semi talk show Nah Prof Reni Kan kalau saya sering berdiskusi ya dengan Prof Reni gitu ya Dan salah satu topik yang paling sering dibicarakan adalah Sejak digabarkannya program Aksel pada tahun 2015 ya Prof ya Itu sepertinya tidak ada lagi nih layanan pendidikan Untuk Cerdas Istimewa gitu Apa memang demikian gitu ya Prof Bisa gak Prof diberbagi ceritanya atau pengetahuannya gitu ya Prof Oke Makasih Fit Sebelumnya saya siapa dulu ya semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Om swastiastu Namo buddhaya Salam sejahtera Salam kebajikan Alhamdulillah senang dan bahagia Fit ya rasanya bisa membahas kembali Tentang masalah keberbakatan Jadi topik kita kali ini kan menggunakan kata bahasa latin tadi Kofadis Nah dia sudah menyampaikan tadi ini adalah bahasa latin yang artinya mempertanyakan arah Jadi kemana sih nih siswa cerita Sisi Mewa ini mau dibawa Kira-kira demikian Ini sebenarnya adalah pertanyaan saya ya Fit ya Pada saat saya mendengar program akselerasi itu di stop ya Oleh Mendy Kut waktu itu Pak Yahya Pak Nuh ya Dan padahal ini sudah berlangsung sejak tahun 2000 oleh Pak Yahya Muhammad saat itu Nah diganti dengan sistem SKS Nah saya pikir waktu itu sistem SKS kan itu ada bisa untuk semua anak ya Jadi kalau misalnya itu diganti untuk anak cerdas Sisi Mewa Jadi keisimewaan si anak cerdas Sisi Mewa ini gimana? Begitu Saat itu saya hanya mendengar ya Jadi saya tidak melihat peraturannya Sekali lagi garis bawahnya adalah mendengar Tentang sistem SKS Jadi kali ini Apa namanya talk show kita kali ini adalah Untuk melihat kembali ya Apakah benar bahwa sistem SKS ini untuk anak cerdas Sisi Mewa Jadi seperti itu mungkin judul yang saya berikan Untuk menjawab tentang kegelisahan atau tentang kegalauan saya Saat program akselerasi itu ditutup Karena bagaimanapun juga Itu adalah bagian dari perjalanan sejarah saya Dan saya mengikuti semuanya dari saat yang tahun 83 Sampai dengan yang terakhir itu Gitu sih Oke Betul ya Bu ya Jadi apalagi Bu sudah mengikuti dari awal gitu ya Bu Kemudian juga dengan adanya berita ini Mungkin di hari ini kita akan bahas sampai tuntas nanti ya Bu Sebenarnya apa yang terjadi Nah mungkin Bu sebelum nih Sebelum masuk ke tentang pembahasan pelayanan pendidikannya sendiri Bu Mungkin Bu bisa menggambarkan dulu Sebenarnya siswa cerdas Sisi Mewa di Indonesia itu Apa ya yang dimaksud itu gitu Bu ya Saya ingin mencoba karena disini yang hadir ini kan sangat bervariasi ya Bukan hanya mahasiswa Bukan hanya alumi Tapi juga ada guru Ada juga orang tua Ada juga siapa saja yang tidak bersentuhan dengan masalah keberbakatan Jadi di awal slide saya Itu ada gambarnya Yaitu para tokoh-tokoh yang luar biasa disini Dalam bidang kecerdasannya Kita lihat Rudi Hartono Kita kenalkan itu adalah Rudi Hartono itu adalah pemain bulu tangkis kita Yang menjuari All England itu sampai 8 kali Yaitu tahun 70an Tufit Waktu saya jaman SMP itu Kamu belum ada kali ya Saya masih kecil Bu Terus Ismail Marzuki ini saya ngefans banget dengan lagu-lagunya Ada Aryati, ada Spasang Mata Bola, ada Gugur Bunga Kalau setiap bulan November Namanya pun juga diabadikan kan Sulitaman Ismail Marzuki Nah ini J.K. Rowling Dia juga orang Inggris Tadi kalau Ismail Marzuki itu orang Betawi ya J.K. Rowling ini seorang penulis Inggris yang luar biasa Dengan Harry Potternya Bisa laris manis itu 500 juta kopi terjual Bahkan dibuat filmnya Itu kecerdasan dari linguistik Kemudian R.A. Kartini dengan interpersonalnya Dia bisa dengan mengungkapkan perasaan-perasaannya Dengan bertulis Menjadikan Kartini itu suatu sosok yang memiliki kecerdasan interpersonal Ini Imam Al-Ghazali seorang filsuf dari Persia Ini kita kenal karya-karya besar Imam Al-Ghazali Albert Einstein siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein ini Dengan pertemuannya itu Pemeraih Nobel ini adalah menjadi jalan masuk untuk teori kuantum Nah Mahatma Gandhi adalah tokoh penting Untuk gerakan India Kemerdekaan India Nah ini Charles Darwin ini adalah dengan memiliki kecerdasan naturalistik Kita kenal Darwin dengan teori-teori Darwinnya Nah ini Yayoi Kusama Ini juga saya termasuk favorit Ini saya sempat lihat Apa namanya Hasil karyanya waktu di Indonesia Di Jakarta Itu keren sekali Nah ini kita bicara mengenai tokoh-tokoh ini Yang kita semua memiliki potensi Kecerdasan dan keberbakat dalam diri kita Namun spektrumnya luas Yang kita bicarakan ini adalah spektrum yang sangat-sangat luar biasa Itu Fit Oke Bu Nah kalau di Indonesia sendiri Bu Maksudnya ada sebenarnya banyak nggak Bu Yang merupakan siswa cerdas istimewa itu Bu Ya saya sih coba lihat ya dari statistiknya ya Apa namanya Di SD, SMP, SMA Sebenarnya kalau kita ngomong itu kan Tadi saya bilang adalah spektrum yang luas Di sini adalah Kita bicara dalam yang 2% ke atas Yaitu yang memiliki IQ 130 ke atas Nah terus kemudian Apakah tadi pertanyaan kamu Kita berapa banyak sih Orang anak Indonesia Nah tentunya kita di sini kita melihat Jumlah anak pelajar ya SD, SMP, SMA Saya batasi sampai SMA Tapi mungkin bisa nantikan Ada SMK, ada perguruan tinggi Tapi saya hanya ngomong sampai SMA saja Kita lihat di sini gambarannya Kalau kita memiliki anak SD, SMP, dan SMA Sekian banyak Sekian ratus juta Next slide Kita akan melihat asumsinya Yang 2,5% itu adalah Sebagai berikut SD asumsinya ada 630 ribu sekian Anak CIBI Sedas istimewa, bakat istimewa Di SMP kita memiliki 216.530 orang Dan SMA ada 120.201 orang Ini semua aset bangsa Ini investasi bangsa kita Kalau misalnya itu digarap Maka Kabinet Indonesia Maju Sesuai dengan namanya ini Kita akan memiliki Engine-engine yang sangat luar biasa Kedepannya Jadi tidak mungkin Tidak mungkin Untuk tidak meraih Masuk dalam G20 Dengan pendapatan per kapita yang sangat besar Lebih dari sekarang Seperti itu Sebenarnya pada waktu kita bicara Mengenai anak CI Cerdas istimewa Itu sudah lama sekali Kalau kita baca Pidato pengukuhannya Prof. Selamat Iman Santoso Itu sebagai Bapak pendidikan psikologi Indonesia Saat beliau dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Indonesia Dari Fakultas Kedokteran Tahun 1952 Prof. Selamat itu sudah Mengutip bahwa Bahwa di dalam kelas Di dalam kelas itu ada dua jenis anak Anak yang dia sebut Tipe kuda Itu untuk menggambarkan Anak yang dia tangkapnya cepat Yang larinya cepat Satu lagi Anak yang lamban Nah ini dia gambarkan Dengan lembu Dengan lembu kan besar badannya Kemudian jalannya pelan Seperti itu Nah Prof. Selamat juga mengatakan Di dalam tulisannya bahwa Dua jenis hewan ini tidak bisa di dalam satu kelompok Jadi Berarti Anak-anak yang cerdas Dan bukan cerdas Jangan disatukan di dalam satu kelas Gitu Fit Jadi tidak mau sekolah Jadi drop out Jadi penyaklah Saya tidak bicara di luar Jadi hanya ingin mengatakan Bahwa di dalam kelas Bapak Ibu Guru Akan menghadapi Dua tipe anak Yang berbeda sama sekali Yang memiliki IQ yang tidak sama Dan masing-masing Berhak mendapatkan layanan pendidikan Yang tidak sama Justru kalau kita memberikan Layanan pendidikan yang sama Untuk keduanya Berarti kita tidak adil Dengan memberikan layanan pendidikan Yang berbeda Kita memberikan keadilan Pada keduanya Nah ini yang harus kita pegang Sebagai guru Gitu Fit Iya Ibu Saya setuju sekali Ibu Memang pendidikan yang sama itu Kalau kita bicara soal pendidikan Jadi tidak adil ya Ibu ya Nah Ibu Kalau untuk Mungkin ini sebagai wawasan juga ya Ibu ya Untuk mengakomodir nih ya Pelayanan pendidikan siswa cerdas istimewa Ada apa saja Ibu Supaya kita bisa menghindari Siswa cerdas istimewa ini Dari frustasi tadi ya Atau underchiever dan lain-lain Yang seperti Ibu sampaikan tadi Ibu Sebenarnya tadi kan saya katakan Tidak boleh jadi satu ya Jadi ini harus homogen Mereka tuh yang pintar sama pintar gitu Jadi bisa bentuknya kelas khusus Bisa Sekolah khusus Bisa pull out program Jadi dia rame-rame dulu Pagi-pagi sama-sama reguler ya Mereka sampai siang hari Yang reguler pulang Mereka kemudian Yang anak-anak yang cerdas istimewa ini Masuk di dalam kelas khusus Ada tambahan gitu Nah ini pernah dilakukan Yang tadi disebutkan oleh Lia di awal Pada waktu proyek KKPP AB Yaitu tahun 82-an Kita tahun 83 sudah ada Sekolah Bisa Anak Berbakat Nanti saya akan jelaskan Dalam sejarahnya Jenis layanan ini Cuma dua sebenarnya Yaitu adalah Pengayaan Dan percepatan Dengan dua jenis ini Maka untuk anak yang cerdas istimewa pun Ada dua klasifikasi Enrich learner Dan accelerated learner Jadi anak yang enrich learner Walaupun dia memasuki Setelah di kelas ya Masuk di dalam Kategori lulus Untuk bisa ikut kelas aksel Tetapi dia jenisnya Bukan jenis yang Senang percepatan belajar Dia senang yang Tanda kutip ngaco ya Dia senang macam-macam Dia belajar ini Belajar itu Nyoba ini Nyoba itu Jadi dia gak perlu Untuk cepat Cepat kelar sekolah Gak perlu Ini banyak saya alamin Pada waktu jadi Konsultan satu sekolah Waktu zamannya aksel Zaman pertama kali Itu orang tuanya Yang pengen banget Anak masuk kelas akselerasi Betul Nah yang betul Salah hatinya adalah Teman saya nih ibunya Eh bapaknya Terus dia bilang Dia bilang ren Ketipnya anak gue ya Dibilangin kalau dia Masuk aja Kelas aksel Saya konsultasi Itu kan Konseling anaknya kan Saya bilang Tante saya gak mau Tante enakan gini-gini aja Lebih enak main Sama teman-teman Dia bilang di aksel Nanti capek Banyak PR Dan sebagainya Jadi Orang tua Gak ngerti Kebutuhan anak Dan untungnya Anak ini ya Apa kuat kemauannya Gak mau Untuk masuk aksel Dan akhirnya orang tua Itu juga ngalah juga Tapi berapa banyak anak Yang memang kepaksa Gitu Nah ini Yang harus juga Bapak ibu guru Melihat Gak semua anak Yang memenuhi syarat Dengan IQ 130 Dan lolos Di dalam Tes masuk Untuk Katakan akselerasi Nanti kita bicara akselerasi Kan pikiran kita Masih akselerasi yang lama ya Fit ya Jadi itu Walaupun itu memenuhi syarat Kalau dia tidak mau Dia gak usah Jadi yang pertama adalah Kebutuhan anak Bahwa anak itu Bersedia dan mau Jadi adalah pengayaan Dan percepatan Itu jenis layanan Ya Nah Kalau di Indonesia kan Apalagi untuk yang Generasi saya ya Kita kan hanya taunya Akselerasi yang memang Dari tahun 2000 Itu sudah berlangsung Tapi tadi ibu sempat Menyebabkan bahwa Ada KKPAB Kemudian juga Mungkin Ibu bisa ceritakan Sebenarnya Pelayanan pendidikan di Indonesia Itu sudah apa saja Yang dilakukan Oleh Pemerintah Tadi saya katakan Ini keduanya Ini Fit Sudah Indonesia lakukan Pengayaan Dan percepatan Nah sebenarnya Percepatan ini Modelnya banyak Ada 12 macam Tapi saya gak bahas ya Nanti untuk Pertemuan-pertemuan berikutnya Jadi yang percepatan Kita kenal itu kan Yang sekarang Model yang berlangsung Waktu itu di Stop itu Itu adalah teleskoping Yang tadinya 6 semester Anak reguler Semesternya anak Aksel itu kan 4 bulan 4 bulan Dia naik Sehingga dia bisa Dalam waktu 2 tahun Dia sudah lulus Bisa juga Percepatan itu Dia lebih cepat Umur 4 tahun Dia K1 SD Gitu kan Kecil-kecil Umur 14 tahun Dia sudah Di perguruan tinggi Gitu Banyak modelnya Jadi pokoknya Intinya itu Bungkusnya Payungnya itu Namanya adalah Akselerasi Gitu Yang saya menceritakan Mengenai sejarah tadi ya Kamu pengen tahu Sejarahnya kan ya Nah Ini sebelum ada Apa namanya Program Keberbakatan Tahun 74 itu Ada beasiswa Bakat dan prestasi Jadi pemerintah itu Memberikan Bantuan beasiswa Bagi anak-anak yang Dianggap Berprestasi Di sekolahnya Dan itu Untuk mendapatkan beasiswa ini Dilakukan Pemeriksaan psikologis Dan Ada kriteria lagi Adalah dari kalangan Ekonomi lemah Seperti itu Nah Kemudian Pada tahun 78 Pada waktu Sebelum 78 Itu ada Pola Masuk Universitas Itu namanya Skalu ya Sistem Apa namanya Seleksi kerjasama Antar lima universitas Itu saya masuk Skalu Tahun 75 Eh 76 Masuk UI-nya Lewat Skalu Kemudian Dari lima universitas Menjadi sepuluh universitas Nah Rektor IPB Waktu itu Pak Andi Hakim Masution Melihat Waduh Kalau begini caranya Bisa-bisa Anak Yang Di daerah-daerah Itu tidak bisa nembus Tidak bisa nembus UI ITB IPB Ya Enggak bisa nembus Kenapa Tadi kan mutu Mutu dari pendidikan Itu belum merata Tahun 70-an itu Belum merata Sehingga apa Yang dilakukan oleh Pak Andi Hakim Saya akan Merikut langsung Dari Sekolahnya Ayo beri nama Daftar Anak-anak yang Berprestasi Nah kemudian Berdasarkan itu Anak-anak daerah itu Diterima Di IPB Ya itu namanya Pola penerimaan Mahasiswa Perintis 2 Itu untuk pertama kalinya Dan ini akan menjadi model Nanti kita kenal PMDK Ya Jadi Kalau kita kenal sekarang Adalah PMDK Itu adalah Cikal bakal dari Ngambil dari Bidlinya PP2 Nah Tahun 79 Ini ada Kelompok kerja Pengambangan pendidikan Luar biasa Apa namanya Namanya juga pendidikan luar biasa Berarti Mengakomodasi Anak tunan netra Tunan grahita Tunan rungu Tunan grahita Tunan daksa Tunan laras Gitu ya Nah Si F Tapi tidak jadi Dipakai HCLBF Gitu ya Itu untuk Anak berbakat Gitu Kita tahu Bahwa Renzuli Saat itu Teorinya lagi Berkembang pesat Lagi berkembang Dengan Three Rings Conception Di Amerika Sehingga pada Tahun Dua tahun berikutnya Tahun 81 Untuk anak berbakat Di split Ya Yang KKPPLB Tetap ada Memenahi Pendidikan Untuk luar biasa Yang ABCD Ya Yang ada ABCDE Dan Apa namanya Sisanya tadi Yang F itu F Itu adalah Bumunandar Memegang anak berbakat Nah Tahun 81 ini Saya pas lulus Nifit Lulus S1 Bulan Juli Nggak tahu ya Kenapa saya ditawari Bumunandar Apa namanya Untuk menjadi Diikut sertakan Untuk tadi Dia sudah menyebutkan Dua kali dalam seminggu Bantu Di Pusat Kurikulum Balitbang Kemdikbud Waktu itu Kepala Pusat Kurikulumnya Adalah Prof. Kornisni Semiawan Nah Saya sebagai Fresh grad Nggak ngerti apa-apa Tentang anak berbakat Jadi Saya punya obligasi Dua kali seminggu Itu saya lakuin Sampai tahun 86 Dari 82 86 Sisa harinya adalah Di Rawangun Di kampus Nah Terus kemudian Ikut Men-setup Sekolah Rintisan Anak Berbakat Di Jakarta Jadi mulai Buat Instrumennya Kemudian Surveinya Kemudian Pengelan data Ikut analisis Menulis Buat seminarnya Itu Saya sebagai Fresh grad Dan terima kasih Banyak pada Bu Utami Munandar Yang memberikan Pengalaman luar biasa Karena Saya akhirnya Banyak mengenal Para profesor Dan mungkin Itu yang Menginspirasi saya juga Untuk menjadi profesor Karena saya Ketemu Akhirnya Dengan banyak The big name Guru besar Dalam bidang Berbagai macam Latar belakang Keilmuan Di Pusat kurikulum Tersebut Nah Ini Modelnya itu Adalah program Pengen belajar Ini saya baru Melihat Pemerintah yang Secara komprehensif Karena betul-betul Sungguh-sungguh ditangani Ada penulis kurikulum Ada Guru-guru Juga Di Apa namanya Di Di training Tentang Bagaimana Untuk mengandalkan Anak berbakat Dan ada Konsulernya Saya kebetulan Dapat tugas Misalnya SMP 2016 Terus Prof. Hera GECMA 68 Ada Bu Evita Bu Miranda Juga Sebagai konsuler Di mana Ada Bu Puji Ada Bu Tia Teman-teman Fakultas itu Di Bambu Munandar Untuk Bantu Proyek ini Bantu proyek Untuk Ditempatkan Tapi Yang bantu Di dalam Kelompok kerjanya Itu Hanya Prof. Hera Dengan Saya Jadi Yang Saya Sebagai Junior Nah Itu Tapi sayang Ya Tahun 86 Setelah Tahun 80 Ini Ada Wacana Pembentukan Anak berbakat Itu oleh Prof. Yusuf Kemudian Dilanjutkan Menteri berikutnya Prof. Denggoronoto Santo Sudah terwujud Tadi Sekolah Rintisan Tahun 86 Pak Nugrohom Ninggal Itu kan diganti Alai Prof. Hasan Mendikbud Yang baru Prof. Ini Tidak Melanjutkan Proyek ini Akhirnya Berhenti Tengah jalan Akhirnya Bubar jalan Bubar jalan Namun Sekolah-sekolah Yang sudah Tadi Yang sebut Rintisan Ada Lab School Yang di Rauh Mangun Ada SMA 68 SMP 12 Pokoknya Ada Ada Berapa sekolah Jakarta Dan Cianjur Terutama Sekolah Yang Sifabudi Asal Sifabudi Itu tertarik Bagus Program ini Sehingga Walaupun Sudah Bubar 86 Orang-orang Yang tadi Di Amabak Bumunandar Direkrut ini Yang membantu Beliau Bumunandar Letakkan Saya Letakkan Di Sifabudi Bu Yomir Akhir Letakkan Di Adi Irma Jadi Jadi Sebagai Konsuler Sekolah Yang Menangani Anak-anak Yang juga Cerdas Sisi Mewa Ini Tentunya Terus Berjalan Dan Tahun 1987 Untuk Pertama Kali Itu ada Mata Kulia Pilihan Keberbakatan Dan disitu Saya mulai pertama kali Ngajar Mata Kulia Pilihan Keberbakatan Sampai Dengan Sekarang Jadi Saya Saya Dengan Bucit Trifam Mutia Itu Yang Membantu Buntami Munandar Nah Tahun 89 Pak Beni Murdani Punya Ide Bikin SMA Tarunan Santara Jadi Untuk Para Pemimpin Masa Depan Caranya Ngerikrutnya Adalah Dari seluruh Indonesia Itu kan Di bawah Hankam Kerjasama Jadi Daftarlah Di mana Di kodim-kodim Seperti itu Sayangnya Itu kan Hanya berdasarkan Prosesi belajar Sekali lagi Pada waktu Kita lakukan Survei Kok Ada ya 10% Anak Yang tidak Memenuhi IQ-nya Dan Yang memenuhi Persyaratan IQ 130 itu Cuma 10% Sisanya Anak Reguler Ini berulang Kembali Di SMU Unggulan Provinsi Saat itu Apa yang dilakukan Oleh Provinsi Biawan Saya bantu Sebagai asisten Provinsi Di Psikologi UI Dan saya Diajak Untuk Survei Riset Di SMU Sentara Itu Saya Untuk Menduplikasikan Riset ini Untuk Di SMU Unggulan Provinsi 18 Provinsi 20 SMU Unggulan Nah Itu Hasilnya Sama Jadi Kok Gambarannya Seperti ini Katanya SMU Unggulan Tapi Anak-anak Yang Disitu Kok Ternyata Lebih Banyak Rata-rata Memang Ternyata Ada Sindrom Yang namanya Overachiever Seperti itu Akhirnya Pamor SMU Unggulan Kayaknya Cuma sebentar Lama Berikutnya Tahun 97 Tadi Lab Lab School Saya Konseler Sekolah Di Lab School Ramangun Anak saya Semua Di sana Ini Bulia Satu saat Bulia Itu adalah Wakil Kepala Sekolah SMA Jamannya Pak Arief Rahman Dia bilang Buria Gimana nih Anak-anak Yang berbakat Kita Diam-diam Aja Ada Yang bisa Membuat Mereka Merasa Dihargai Terus Saya ingat Saya baru pulang Dari Amerika Waktu itu Saya Tiga bulan Di sana Untuk Disertasi Saya Baru buku Salah Buku Itu Namanya Acceleration Yang Ditulis oleh Saltern And Jones Dan Buku Itu Menjadi Babel Kitab Suci Akselerasi Di Indonesia Karena Apa Namanya Sebagian Besar Saya Masukin Dalam Buku Tosca Buku Tosca Itu Istilah Saya Untuk Pertama Kali Buku Yang Terbit NSPK Tentang Program Percepatan Belajar Ini Akhirnya Ya udah Tahun 97 Desember 98 99 Itu Berani Berani Bismillah Untuk Bikin Program Selerasi Padahal Belum Ada Ijin Kita Datang Ke Kanwil Ke Kanwil Saya Kebagian Ke Jaga Barat Pak Arief Kebagian Ke Jakarta Kepala Dinas Jakarta Saya Kepala Dinas Pendidikan Di Bandung Itu Dibilang Aduh Ini Bagus Programnya Bu Tapi Bukan Kita Wawonangnya 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 Adalah Dirjen Dik Dasmen Nah Akhirnya Dengan Kasak Kusuk Dalam artian Mencari Siapa Yang bisa Nembus Karena Saya juga Nggak Kenal Dengan Direktur Jenderal Tersebut Yaitu Pak Indra Jati Sidi Waktu Adalah Wakil Rektor Dari ITB Yang Diangkat Baru Diangkat Pada Tahun 98 Bulan Agustus Kalau Nggak Salah Nah Jadi Itu Momennya Pas Banget Ya 98 Kita Buat Pak Indra Jati Baru Naik Nah Jadi Sampai Desember 98 Kita Masih Ketar Ketir Di Sekolah Pihak Sekolah Yang Buka Itu Dalam Ini Adalah Lab School Itu Ketar Ketir Belum Ada Dan Siva Budi Mana Ini Belum Ada Ijin Nah Jalannya Jalannya Itu Adalah Saya Harus Terima kasih Pada Pak Jim Yassidiki Karena Saya Minta Bantuan Pak Jim Yassidiki Teman Sesama S3 Saya Yang Saat Itu Beliau Sudah Menduduki Posisi Eselon I Bantu Pak Wardiman Dan Saya Bilang Jim Lentu Saya Pengen Kenalan Dengan Dirjen Dik Daswanya Ini Untuk Masalah Keberbakatan Akhirnya Dengan Kata Belice Beliau Dibuat Fax Dikirim Dan Dia Kirim Saya Ini Sudah Beres Dia Bilang Akhirnya Mendapatkan Dukungan Itu Seperti Itu Jadi Saya Pikir Kalau Kita Punya Koneksi Semua Serba Lancar Di Negara Ini Jadi Begitulah Akhirnya Dengan Sangat Mudah Dan Ini Ditambah Lagi Jalan Dari Allah Saya Akhirnya Menjadi Anak Buahnya Pak Indra Jatisidi Di Korpri Di Korpri Pak Indra Jatisidi Ketua Dua Dan Saya Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuannya Itu Coincidence Saat Saya Diminta Prof. Sudarsono Sesama Guru Besar Saya Di Ui Itu Minta Saya Kesedihan Saya Untuk Duduk Di Korpri Mewakili Unsur Perguruan Tinggi Negeri Untuk Menunjukkan Bahwa Korpri Itu Netral Jadi Saya Akhirnya Duduk Di Sana Di Sana Saya Ketemu Dengan Yang Dirjan Tadi Pak Dirjan Tadi Yang Notabene Adalah Atasan Saya Itu Memudahkan Saya Selanjutnya Untuk Memperoleh Ijin Membuka Program Akselerasi Dan Pak Indra Sangat terbuka Banget Dan tahun 2000 Bahkan Program ini Dilaunching Seluruh Indonesia Di bawah Kepemimpinan Prof. Yahya Mohaimin Itu ceritanya Fit Cerita panjangnya Tentang Akselerasi Nah sehingga Pada waktu itu Diberhentikan Tahun 2014 Keluar Apa namanya Permendikut 2014 Saya Langsung Ini mau kemana Akselerasi Dibuka Untuk semua Anak Jadi istilah Kofadis Ini adalah Pertanyaan Saya Di awal Itu Menarik Prof Jadi Saya Mudah-mudahan Jika Teman-teman Yang hadir Saat ini Jadi Paham Ternyata Banyak Lika-likunya Untuk pelayaran Pendidikan Nasional Sistimewa Ini Dan memang Tadi Paling besar Gowongnya Memang di tahun 2000 Bahwa dengan Pas Akselerasi Luar biasa Saya kemana-mana Seluruh Indonesia Iya Benar-benar Mungkin Tidak cukup Waktu Kalau Pak ingin Cerita Tentang Suka Duka Program Akselerasi Betul Nah Tapi Ceritanya Seperti Berakhir Di 2014 Seperti Berakhir Agak Tidak Sespektakuler Waktu kita Punya Program Kelas Aksilerasi Tapi Apakah Memang Betul-betul Berhenti Sebenarnya Di 2014 Ini Mungkin Bisa Diteritakan Saya Terus Serang Saat pada Waktu Dibilang Diganti Dengan SKS Teman Saya Sebenarnya Itu Usulan Dari Dr. Harry Dessono Dari Balitbank Dikut Dari Pusat Kurikulum Saya Sudah Tidak Mengikuti Lagi Tapi Pada Waktu Memang Pada Wacana Perubahan Dari Akselerasi Mau Ditutup Itu Ada Diskusi Yang Hangat Dan Sengit Antara Saya Masih Dari Dirjen Kemudian Dengan Prof. Al-Kaf Yang Sebenarnya Tidak Puas Dengan Hasil Dari Anak Anak Akselerasi Ini Dan Saya Pikir Wajar Ketidak Puasan Kementerian Karena Sekolah Sekolah Ini Kita Tidak Bisa Handle Karena Keran Itu Tiba-tiba Dibuka Tahun 2000 Untuk Program Akselerasi Semua Sekolah Pengen Punya Program Percepatan Belajar Semua Orang Tua Pengen Anak Yang Masuk Program Tersebut Pengen Disebut Akseleran Dengan Sample Akseleran Wah Anak Pinter Sekolah Ada Yang Bandel Mohon Maaf Bapak Ibu Guru Saya Ngomong Bicara Kayak Gitu Karena Ini Pengalaman Saya Sebagai Orang Yang Punya Kantor Konsultan Psikologi Saat Itu Yang Sering Banget Ngetes Untuk Siapa Yang Berhak Masuk Ada Sekolah Sekolah Yang Kalau Misalnya Cuma Dapat 8 Orang Kan Harusnya Diterima Tetap Jalan Harusnya Tetapi Ini Enggak Sekolah Ini Ngang Wah Ini BIP Prof Dia Bilang BIP Jadi Apa yang Dia Lakukan Di Mark Ap Kalau Misalnya Kita Menggunakan Kalau Kita Menseleksi Anak Berbakat Kita Harus Punya Teorinya Dan Konsepsinya Apa Konsep Yang Kita Gunakan Adalah Renzuli The Three Ring Conception IQ CQ Dan TC Kalau Pada Waktu IQ Memenuh Syarat Dikatakan 130 Tetapi Katakan TC Ini TC Itu 9 Harusnya 12 Kemudian CQ Memenuhi syarat Katakan Dia kreatif Banget 14 Jadi 130 IQ Tadi Berapa 14 TC Cuman 9 Atau 8 Ekstrim 8 Ini Kita Sebagai psikolog Kan Bilang No Kenapa TC Itu Menggambarkan Karakteristik Anak Berbakat Yang Tekun Ulet Tangguh Jadi Dia Daya Juangnya Tinggi Tapi Dengan TC 8 Apa Yang Kita Harapkan Apa Yang Kita Harapkan Pasti Nanti Dia Akan Keterteran Di program Tersebut Jadi Ya Dicoret Sekolah Puas Enggak Puas Tapi Begitu Kita Kita Psikolog Keluar Dari Sekolah Itu Kita Mainnya Di Luar Artinya Kita Kan Di Luar Kita Nggak Bisa Punya Wenang Untuk Siapa Itu Sekolah Yang Menetapkan Sebagai Anak Akseleran Sekolah Tetap Terima Ya Karena Dia Angka Ya 8 ke 12 Kan Semua Sedikit Lagipulah Nanti Sambil Jalan Bisa Anaknya Bisa Ini Gitu Diterima Akibatnya Ya Di Jalan Guru Akan Merasakan Anak Yang Betul Aksel Emas Ya Anak Emas Anak Yang Terunggu Gitu Nah Akhirnya Ya Begitu Banyak Kasus ini Terjadi Terus Banyak Makin Banyak Komplain Terjadi Kok Anak Aksel Kayak Gini Ya Kayak Gini Ya Saya Selalu Sebut Mohon Maaf Aksel Akselan Gitu Jadi Itu Yang Kalau Misalnya Visinya Nggak Memenuhi Syarat Ada Juga Visinya Memenuhi Syarat Katakan Wih Tanggungjawab Banget Disiplin Banget Ini Anak IQ Juga Memenuhi Syarat Tetapi Secure Kreatifitasnya Itu 8 Rendah Dari 12 Yang Dipersyaratkan Nggak Saya Terima Juga Nggak Saya Lolos Kan Kenapa Secure Itu Menggambarkan Kemandirian Ketertantangan Berani Ambil Resiko Nah Anak Anak Yang Kreatifitas Saya Rendah Ngapain Masuk Aksel Ya Nggak Pantes Masuk Aksel Gitu Jadi Yaudahlah Memang Dia Cerdas Tapi Nggak Perlu Cepat Lulus Karena Dia Nggak Mandiri Apa-apa Harus Disediain Nama Ibunya Apa-apa Dia Harus Diingetin Gitu Jadi Itu Pernak Pernik Dalam Seleksi Penjaringan Dan Penjaringan Aksel Ini Yang Tidak Dipahami Karena Tadi Apa Yang Saya Katakan Tadi Pada Jamannya Sekolah Anak Berbakat Pemerintah Tertip Banget Bikin Training Guru Segala Kayak Gitu Kemudian Ini Bikin Juga Tapi Yang Melibatkan Psikolog Yang Detail Ngomong Seperti Itu Kurang Penulis Kurikulum Juga Nggak Ada Sehingga Program Aksel Ini Pelajarannya Plak Baru Sama Banget Dengan Anak Reguler Sama Sama Nah Jadi Apa Istimewanya Mereka Cuma Reliscoping Dipercepat Harusnya Kan Beda Nah Ini Jadi Guru Yang Ngajar Harusnya Guru Ngajar Aja Jangan Mikir Akhirnya Kayak Apa Enggak Kita Kurang Kurikulum Penulis Kurikulum Yang Nggak Ada Jadi Itu Karena Banyak Masalah Di Akselerasi Ini Prof Al-Kaf Jadi Apa Namanya Mengusulkan Supaya Program Ini Di Stop Aja Karena Saya Akhirnya Betul Juga Walaupun Saya Sedikit Waduh Gimana Nasib Nah Berikutnya Maksud Ke Program SKS Kan Saya Nggak Ikut Jadi Saya Hanya Bilang Wah Kasian Anak Anak Ini Gimana Kalau Misalnya Mereka Dekat SISM SKS Berarti Anak Anak Biasa Boleh Ikut Juga Aduh Cepet Aduh Rajin Itu Pengertian Saya Saat Itu Ceritanya Ini Kebetulan Tadi Ibu Menjelaskan Tentang Kriteria Untuk Masuk Kedalam Kelas Asersi Sejalan Bu Anissa Jadi Udah Langsung Terjawab Juga Pertanyaannya Tadi Ada yang Bertanya Apakah Memang Karakteristik Anak Gifted Ibu Udah Menjelaskan Sekali Tadi Kenapa Jadi Teriring Linzuri Juga Itu Yang Digunakannya Bu Saya Sambil Lanjutkan Lagi Jadi Itu Memang Yang Terjadi Di Aklerasi Tadi Bu Sampaikan SKS Ini Sepertinya Semua Anak Boleh Jadi Mana CI Mana Tapi Tapi Kayaknya Ibu Kalau dari Hint Ibu Kayaknya Tidak Seperti itu Sebenarnya Atau Bagaimana Ibu Bisa Saya Salah Duga Karena Saya Cuma Hanya Mendengar Saja Jadi Saya Pikir Ini Idenya Boton Boton A Sih Masa Apa Namanya Model SKS Karena Ya Sebenarnya Saya Tidak Sampai Situ Pemikiran Saya Dan Setelah saya Baca Peraturannya Saya Baru Salud Banget Saya Baru Angkat Topi Gitu Saya Berterima kasih Banget Dengan Prof Alkaf Terima Kasih Banyak Untuk Permendikbud Untuk Sistem SKS Tapi Saya Gak Yakin Permendikbud Ini Jalannya Seperti Yang Dienginkan Prof Alkaf Coba Lanjut Ya Kita Coba Bisa Ibu Lanjutkan Penjelasannya Karena Saya Yakin Masyarakat Juga Sebenarnya Melihat SKS Ini Bukan Spesifik Untuk Anak Gitu Maksudnya Sepertinya SKS Ini Umum Untuk Sekolah Apa Namanya Mungkin Kurang Menterang Karena Gak Percepatan Belajar Karena Rohnya Itu Gak Ketauan Sebenarnya Kalau kita Ngomong Anak Cerdas Istimewa Cuma Ada Dua Pengayaan Dan Percepatan Tapi Pada Waktu Kementerian Mengambil Kebijakan SKS Dia Bisa Pengayaan Atau Percepatan Itu Bisa Dua-duanya Digabung Dan Itu Luar biasa Yang punya Ide ini Yang Kemudian Bisa Dalam Bentuk Permain Dikut Wah Itu Hebat Mudah-mudahan Jadi Bagi saya Ini Era Untuk Menyongsong Apa Namanya Keberbakatan Lagi Cerdas Sisi Mewa Jadi Saya Ada Harapan Besar Bagi Anak Cerdas Sisi Mewa Indonesia Dan Ini Tergantung Dari Sekolah Dan Nanti Dengan Kerjasama Kita Permain Dikut Ya Baik Silahkan Bu Silahkan Bu Dilanjutkan Ya Lanjut Slide Berikutnya Nah Kita Mulai Masuk Dengan Pengenalan Ini Ya Apa Namanya Landasan Hukum Landasan Hukum Itu Tadi Next Slide Pada Waktu Pertama Kali Ada Sekolah Nenak Berbakat Itu Ada Tertulis Dalam GBHN Ya Itu Sudah Di State Ya Bahwa Perlu Diberikan Kepada Anak-anak Yang Berbat Istimewa Agar Mereka Dapat Mengembangkan Kemampuan Secara Maksimal Jadi Ini Landasan Hukumnya Kemudian Kemudian Kita Melihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 Memang Sistiknas Warga Negara Memiliki Kemampuan Dan Kecerdasan Luar Biasa Berhak Memperoleh Perhatian Usus Itu Sudah Disitif Pasal 8 Ayat 2 Berikutnya Kita Melihat Dari Tahun Ke Tahun Di Tahun 2000 Ada Keputusan Menteri Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Siswa Pasal 5 Ini Luar Biasa Dikti Karena Dikti Sudah Lebih Cepat Lebih Tanggap Karena S1 Itu Yang Ditempuh Kita Dalam Berapa Semester 8 Semester 4 Semester Itu Dapat Ditempuh Waktu Kurang Dari 8 Semester Bisa Ini Karena Sistem SKS Jadi Berarti Bisa Lebih Cepat Itu Berarti Dari Pihak Perguruan Tinggi Sudah Mengakomodasi Tersebut Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 2002 Sudah Menyebutkan Anak Yang Memiliki Keunggulan Diberikan Kesempatan Dan Aksesibilitas Untuk Memperoleh Pendidikan Khusus Ini Undang-Undang Yang Berikut Yang Kita Pegang Saat Ini Undang-Undang Nomor 20 Garing 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Warga Negara Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Bakat Istimewa Berhak Memperoleh Pendidikan Khusus Istilah Cibi Dari Sini Cerdas Istimewa Bakat Istimewa Jadi Berhak Memperoleh Pendidikan Khusus Oke Lanjut Berikutnya Ini Yang Tahun 2006 Tentang Pembinaan Pasal Padidik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan Bakat Istimewa Pemerintah Kemudian Menyebutkan Ini Siapa Pembinaan Siapa Pembinaan Cibi Siapa Tanggung jawab Siapa Yaitu Satuan Pendidikan Dalam Hari Sekolah Pemerintah Daerah Yaitu Kabupaten Kota Provinsi Sesuai Kewenangannya Pemerintah Dan Masyarakat Jadi Pada Waktu Ngomong Pembinaan Prestasi Siswa Cibi Adalah Kewenangan Sekolah Dan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat Maupun Masyarakat Nah Kemudian Pada Tahun 2009 Itu Ada Beasiswa Unggulan Disini Disebutkan Diberikan Pada Putra-putri Terbaik Bangsa Indonesia Dan Mahasiswa Asing Terpilih Nah Putra-putri Terbaik Bangsa Indonesia Itu Siapa Yaitu Peraih Medali Olimpiade Internasional Juara Tingkat Nasional Regional Internasional Dalam Bidang IPEC Semi Dan Olahraga Baik Guru Berprestasi Pegawai Karyawan Berprestasi Maupun Mahasiswa Berprestasi Jadi Ini Kita Menunjukkan Bahwa Pemerintah Sudah Menyiapkan Sudah Memikirkan Dengan Sangat Baik Eksekutif Dan Legislatif Untuk Anak-anak Sederhana Sederhana Dan Ini Menunjukkan Bahwa Mereka Mereka Yang Unggul Ini Adalah Penting Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Negara Ini Dan Mereka Menunjukkan Amanah Dari Undang-Undang Dasar 45 Bahwa Pendidikan Adalah Hak Warga Negara Setiap Warga Negara Lanjut Nah Ini Kita Mulai Masuk Yang 2014 Permendikut Nomor 64 Ini Ibu-Ibu Dan Bapak Sekalian Bukuru Terutama Bapak Dan Bukuru Meserta Didik Dapat Mengambil Pendalaman Minat Dengan Ketentuan Memiliki Indeks Prestasi Paling Rendah 3,66 Dan Tes IQ Paling Rendah 130 Nah Pendalaman Minat Itu Diselenggarakan Oleh Siapa Satuan Pendidikan Bekerjasama Dengan Perguruan Tinggi Siapa Yang Menyiapkannya Perguruan Tinggi Dengan Sumber Dayanya Siapa Sumber Dayanya Itu Tadi Kalau Saya Pada Waktu Ada Profesor Samit Ini Justru Dengan Masa Pandemik Ini Satu Saat Yang Baik Untuk Para Guru Besar Doktor Doktor Yang Ada Di Perguruan Tinggi Untuk Kerjasama Dengan Sekolah Untuk Kerjasama Dengan Sekolah Yang Memiliki Anak Sebelah Sisi Mewa Yang Jago Fisika Ayo Belajar Dengan Guru Dengan Guru Besar Fisika Yang Senang Matematik Dengan Guru Besar Matematik Dan Seterusnya Tapi Akan Terjadi Kalau Ada Nota Kesepahaman Ini Pasal 6 Tolong Ingat Dulu Ibu Dan Bapak Guru Para Peserta Dalam Daring Jadi 3,66 Dan IQ Paling 130 Oke Lanjut Berikutnya Slide Berikutnya Kita Lihat Permendikbud Nomor 158 Daring 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem SKS Saya Tidak Tau Persis Saya Akan Mencari Tahu Nanti Setelah Ini Saya Harus Tau Apakah Sistem SKS Sudah Merata Dilaksanakan Oleh Seluruh Sekolah Harusnya Dengan Permendikbud Ini Sudah Berjalan Jadi Kita Lihat Ya Tadi Jadi Saya Salah Paham Ya Fit Di awal Karena Terpaku Dengan Masalah SKS Itu Adalah Wah Biar semua Anak Boleh Ternyata Enggak Dikunci Tadi Pasal Berapa Tadi Pasal 6 Ya Itu IQ 133 133 IP 3,66 Dia Bisa Baru Boleh Ambil 64 Jam Pelajaran 64 Jam Pelajaran Jadi Gak Bisa Semua Anak Saya Mau Ngambil Banyak Banyak Bu Kalau IP Kamu Cuma 2,67 Kamu Cuma Boleh Maksimal 40 Dan Kalau Kamu Bukan 130 Akhirnya Kamu Gak Bisa Cepat Gak Bisa Ngambil Pendalaman Nah Jadi Dua Permendikut Ini Setelah Saya Lihat Saya Simak Saya Hayati Saya Analisis Wah Luar Biasa Ini Gabungan Antara Dua Jenis Lainan Pendidikan Pengayaan Dan Percepatan Tapi Secara Elakan Bahwa Ayo Anak Juga Gak Berasa Gak Berasa Dipisahkan Kalau Aksel Kelas Beda Banyak Curhat Ya Ampun Kelas Aksel Mewah Ada AC Zaman Pertama Ada AC Ada Dispenser Ada Mini Library Ya Pokoknya Beda Lebih Kincel Daripada Kelas Reguler Tapi Kalau Ini Ya Semua Sama Pas Biasa Cuman Substansinya Jeroannya Itu Beda Jadi Yang Tahu Itu Anak Cerdas Sement Tahu Enggak Hanya Sekolah Karena Gak Ada Sample Nya Gak Ada Labeling Nya Gitu Ya Ini Bagus Banget Saya Suka Banget Ini Permen Permen Nomor Berapa Tadi 64 158 Lanjut Terus Kemudian Pasal 9 Kegiatan Tetap Muka Dalam Beban Belajar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7 Dan 8 Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kecepatan Belajar Di Atas Atatan Ditunjukkan Dengan IP Lebih 3,5 Durasi Setiap 1 Jam Pelajaran Dapat Selama 30 Minit Jadi Makin Singkat Terus Kemudian Dapat Menyelesaikan Program Belajar Paling Cepat 4 Semester Namanya Akselerasi Betul Itu Tidak Dari Masyarakat Sekolah Juga Tidak Coba Bila Gimana Akselerasi Sudah Ditutup Jadi Kita Menggunakan SKS Terus Gimana Bu Semua Anak Boleh Pada Waktu Saya Cuma Mendengar Mendengar Aja Gak Lihat Peraturan Ini Ya Kemana Nah Setelah Kayak Gini Wah Ini Brilliant Luar Biasa Jadi Ini Tepat Banget Jadi Ini Juga Menjaga Harga Diri Anak Jadi Anak Anggap Ini fair Ini Demokrasi Dalam Pendidikan Jadi Siap Anak Boleh Ikut Silahkan Kalian Tadi Berpacu Kudanya Lembunya Sama-sama Seperti Dan Yang Kudanya Itu Bisa Paling Cepat Empat Semester Karena Dia Terpacu Ada Ada Tadi Insentif Atau Reward Dan Jam Pelajaran Itu Yang Makin Dia Makin IPI Tinggi Makin Boleh Ngambil Banyak Betul Ya Terus Berikutnya Nah Berdasarkan Itu Fit Melalui Perteman Kita Hari Ini Saya Menganjurkan Melengkapi Program Fast Track Yang Selama Ini Ada Di Perguruan Tinggi Untuk S1 S2 Yang Ditempu Dalam Waktu 5 Tahun Dan Juga Untuk S1 S2 S3 Yang Bisa Ditempu Dalam 8 Tahun Seseorang Bisa Menyabet 3 Gelar Gelar Sarjana Gelar Master Gelar Dokter Dalam 8 Tahun Itu Untuk Anak-anak Cera Sisi Mewa Itu Program Fast Track Nah Dengan Adita Diperman Dikut 64 Dan 158 Dari 2014 Siswa Dapat Mengambil 6 Sampai 10 Beban SKS Di Bangku Kuliah Nah Kalau Dia Sudah Nyicil 6 Sampai 10 SKS Waktu Dia SMA Anak-anak Yang Cera Sisi Mewa Ini Itu Artinya Apa Fit Lebih Cepat Lebih Cepat S1 Percepatan Akselerasi Tadi Akselerasi Lagi Namanya Cuman Akselerasi Itu Udah Kelam Namanya Ya Ternoda Ya Jadi Gak Apa-apa Tapi Kita Tahu Kita Tahu Yang Dalam Ini Kita Tahu Bahwa Itu Namanya Percepatan Juga Diganti Dagah Fast Track Nah Baik Itu Pak Nuh Terima kasih Banyak Pak Nuh Luar Biasa Jamannya Pak Nuh Untuk Anak-anak Yang Sisi Mewa Ini Sebelum Lanjut Bu Pada Hari Ini Juga Kita Mengundang Dari Sekolah Alazar Sifabudi Soalnya Salah Satu Pertanyaan Dari Peserta Juga Ada yang Bertanya Sebenarnya Sistem SKS Ini Apakah Memang Sudah Diterapkan Di Sekolah Mungkin Kita Bisa Bertanya Dari Perwakilan Sekolah Ini Tentang SKS Saya Boleh Di Informasikan Yang Perwakilan Dari Alazar Sifabudi Boleh Open mic Mungkin Assalamualaikum Waalaikumsalam Salam Ibu Sudarwati Betul Iya Bu Nah Bu Tadi kan Prof. Freni Sudah Menyibung Tentang Sistem SKS Ini Bu Kalau Di Lapangan Apakah Memang Sudah Diterapkan Sistem SKS Atau Seperti apa Kalau Di Lapangannya Alhamdulillah Kalau Sistem SKS Untuk SMP Dan SMA Sejak Tahun 2009 Memang Sudah Dilaksana Setelah Program Akselerasi Tidak Ada Kami Melanjutkannya Dengan Dari Kementerian Untuk Sistem Layanan SKS Jadi Sampai Saat Ini Pun Kami Masih Ada Kelas Sistem Ada Kelas SKS Dua Tahun Ini Jadi Program Layanannya Disebut Program Layanan SKS Kelasnya Ada Kelas SKS Dua Tahun Dan Ada Kelas SKS Tiga Tahun Kan Mungkin Kalau Tiga Tahun Kalau Ada Yang Memang Anak Yang Tidak Mampu Menyelesraikan Selama Tahun Tidak Semua Al-Azhar Sifah Budi Memangkai Sistem Yang Yang Ada Ada Beberapa Fah Budi Saja Tetapi Yang Yang Utama Di Pusat Al-Azhar Sifah Budi Jakarta Yang Ada Di Kemang Tetap Melaksanakan Itu Jadi Memang Di Lapangannya Sendiri Sebenarnya Sudah Terlaksana Hanya Mungkin Kurang Masyarakat Umum Yang Kurang Masih Kurang Tersosialisasikan Untuk Unit SMA Itu Sebenarnya Sudah Lebih Dari Seribu Sekolah Di Indonesia Kami Punya Grup Telegram Mengenai Ini Banyak Sekali Yang Menjadi Sekolah SKS Kalau SMP Memang Tidak Sebanyak SMA Terima kasih Bu Sudawati Saya Masih Punya Satu Pertanyaan Kalau Dilihat Sebenarnya Di Permen Yang Nomor 64 Itu Ada Kesempatan Untuk Mengikuti Mata kuliah Tertentu Di Bangku Kuliah Apakah Di Sistem SKS Yang Sekarang Berjalan Sudah Ada Misalnya Siswa SMA Yang Ikut Mengambil Mata kuliah Tertentu Di Perguruan Tinggi Apakah Sudah Ada Seperti Itu Sampai Saat Ini Belum Belum Ada ya Sekolah Kami Tidak Tau Kalau Sekolah Sekolah Di Daerah Terutama SMA SMA Berkembangnya Sangat Pesat SKS Kemungkinan Besar Mungkin Sudah Ada Link Untuk Menjadi Apa Itu Berkerjasama Dengan Perguruan Tinggi Terutama Tentang Pengelolaan Apa Iya Konsultasi Psikolog Dan sebagainya Seingat Saya Dulu Waktu Saya Di SMA SMA Budi Sekarang Yang Sekarang Sudah Beralih Nama Itu Dulu Kita Sering Diundang Oleh IPB Untuk Apa Ya Kuliah Umum Gitu Ya Lalu Itu Tahun 1998 Sampai 2008 Tapi Sekarang Belum Ada lagi Seperti Itu Tapi Kalau Kerjasama Tentang Psikologis Anak Anak Itu Masih Dan Beberapa Oke Baik Terima kasih Oh Iya Ibu Mau menjawab Ibu SMPP jurusan Apa Mungkin Waktu itu Biasanya MIPA Fakultas MIPA Yang undang Iya Betul Iya Baik Ibu Sudarwati Terima kasih Banyak Sudah Memberikan Kami Wawasan Pada Hari Ini Mungkin Kita Kembali Lagi Ke Prof. Reddy Terima Kasih Banyak Iya Prof. Reni Ya Terima kasih Mbak Fitri Sama Mbak Sudarwati Senang Jadi Memang Kalau Sudah Keluar Dalam Bentuk Permendikbud Harusnya Semua Sekolah Jadi Artinya Itu Baru Menunjukkan Sekolah Tersebut Mengakomodasi Layanan Pendidikan Untuk Anak-anak Yang Cedas Sisi Mewa Dengan Mereka Melenggarakan SKS Nah Kemudian Yang Unik Di Al-Azhar Ini kan Dia Tadi Memisahkan Anak Yang 2 Tahun Dan 3 Tahun Jadi Artinya Artinya Dari Sejak Awal Al-Azhar Sudah Melihat Untuk Memudahkan Mungkin Tadi kan IQ Yang 130 Yang IQ 130 Di kelas Yang 2 Tahun Dia Anggap Mampu Larinya Kuda Yang Biasa Di Biasa Di 30 Ya 3 Tahun Tapi Modelnya Tetap SKS Itu Bagus Juga Itu Bisa Artinya Kreativitas Hari Masing-masing Sekolah Apalagi Mbak Fitri Maaf Saya Sempat Nge-freeze Tadi Iya Iya Bu Betul Jadi Apa Namanya Dengan SKS Ini Sebenarnya Bisa Ini Dulu Kayaknya Ada Masuk Terlalu Masuk Di luar Iya Host Boleh Tolong Di Mute Ya Sudah Sepertinya Bu Ya Nah Jadi Memang Menarik Sekali Ternyata SKS Ini Mengakomodir Jadi Mengakomodir Semua Tipe Siswa Dan Secara Sistemewa Juga Tetap Punya Kesempatan Untuk Percepatan Tadi Seperti Itu Hanya Memang Fast Track Ini Yang Mungkin Yang Siperman 64 Yang Kalau Tadi Dari Ceritanya Belum Terdengar Seperti Itu Ya Bu Ya Ini Saya Ngarepin Itu Bisa Berjalan Ya Sayang Kalau Itu Tidak Digunakan Dan Saya Coba Tanya Juga Apakah Pada Warik Satu Apakah Sudah Ada Kerjasama Dari SMA Tertentu Dengan UI Dalam Hal Ini Belum Ada Jadi Mungkin Bisa Dilakukan Oleh SMA SMA Unggulan Di Jakarta Dengan UI Tentunya Nanti Harus Dibahas Lagi Bagaimana Tesis Dan Sebagainya Tapi Sudah Ada Pas Betul Sudah Ada Sudah Dibuka Sebenarnya Mungkin Selain Sekolah Sekolah Kita Dari Akademisi Juga Bisa Ikut Mendorong Sama Membuka Kesempatan Fast Track Ini Kita Dari Tadi Bicara Sampai SMA Kalau Perguruan Tinggi Bagaimana Pelayanan Pendidikan Cerasistimewa Yang Terjadi Ini Sudah Tadi Saya Bila Perguruan Tinggi Lebih Advanced Dia Sudah Membuat Fast Track S1 S2 S3 Bahkan Ini Dari ITB Khusususnya Kimian MIPA MIPA ITB Tahun 2003 Sudah Membuka Melakukan Fast Track Karena Mereka Tahu Bahwa Itu Memang Satu Hal Yang Memang Hak Untuk Siswa Yang Cerasistimewa Sekarang Ini Sudah 4 FPTN Mungkin Bisa Dikoreksi Kalau Itu Salah ITB UI UGM ITS Dan UNPAD Yang Menyelenggarakan Program Fast Track S1 S2 5 Tahun Jadi Anak-anak Yang S1 Pada Semester 4 Pada Tahun Keempat Dia Bisa Mengambil Mata Kuliah Yang S2 Sebanyak 12 SKS Dari 36 SKS Di S2 Jadi Dia Lebih Mencuri Start Sehingga Dalam Tahun Kelima Dia Sudah Mendapat Gelar 2 Dapat Magisternya Nah Ini Sudah Sudah Dilakukan Banyak Dan Anak-anak S2 Anak S2 Ke S3 Dia Setelah Dalam Waktu 4 Tahun Sudah Kelar Magister Dan Doktornya Tapi Kalau Dia Misalnya Fast Track S1 S2 S3 Dalam 8 Tahun Saya Nggak ada Datanya Sayang Kalau Misalnya Adakah Yang Hadir Dari Dikti Fit Untuk Tahu Kira-kira Peserta Fast Track Ini Sudah Berapa Perguruan Tinggi Dan Jumlahnya Berapa Banyak Dan Mungkin Di Apa Namanya Di Pro Di Apa Banyakan Di Science Tech Ya Banyaknya Di MIPA Mungkin Di F MIPA Sebenarnya Kita Mengundang Dari Dikti Tapi Kalau Dari Nama Yang Diberikan Pada Kami Sepertinya Belum Melihatnya Di Peserta Atau Mungkin Kalau Ada Peserta Yang Memang Sebenarnya Mewakili Dari Dikti Boleh Open Mic Selamat Pagi Prof Reni Dan Mbak Fitri Saya Dodi Yang Kemarin Komunikasi Dengan Prof Reni Mbak Lita Juga Ada Tapi Sepertinya Terpental Sebentar Memang Kalau Untuk Terkait Dengan Pembelajarannya Nanti Mbak Lita Yang Lebih Banyak Paham Karena Beliau Ada Direkturat Pembelajaran Dan Kemahsiswaan Tapi Yang Bisa Kami Informasikan Memang Kalau Secara Bentuk Kerjasamanya Antara Perguruan Tinggi Dengan SMA Langsung Begitu Kami Belum Menemukan Data Yang Khusus Mengenai Fast Track Ini Begitu Tapi Kalau Yang Untuk Terkait Dengan Sekolah Luar Biasa Sekolah Malah Kami Menemukan Di Beberapa Laporan Kerjasama Kami Kita Menemukan Ada Beberapa Perguruan Tinggi Yang Justru Bekerjasama Terkait Dengan Sekolah Luar Biasa Tapi Kalau Untuk Yang Khusus Mengenai Program Fast Track Sampai Saat Ini Kami Masih Mencari Tahu Dahulu Data Datanya Dan Memang Belum Bisa Kami Berikan Saat Ini Namun Intinya Memang Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Sendiri Baik Dikti Dan Dijen Vokasi Terbagi Dua Dijen Vokasi Pun Ada Semacam Pemberian SKS Seperti Ini Ketika Dia Mulai Di SMK Sudah Bisa Mulai Masuk Mengambil SKS Tersebut Supaya Masuk Ke Jenjang Pergeruan Tinggi Jadi Dia Sudah Mengambil Beberapa SKS Yang Ada Di SMK Kemudian Bisa Dianggap Menjadi Masuk Di Pembelajaran Di Politeknik Biasanya Itu Mungkin Di Beberapa Pergeruan Tinggi Seperti Yang Prof Reni Mungkin Di UI Pun Juga Belum Ada Karena Memang Kita Belum Tahu Kalau Yang Khusus Didik Sejauh Mana Program Program Kerjasama Atau Fast Track Ini Sudah Di Implementasikan Kami Masih Mencari Tahu Hal Tersebut Begitu Itu Yang Mungkin Bisa Disampaikan Untuk Sampai Saat Ini Begitu Sebenernya Bagus Sekali Pak Dodi Terima Kasih Banget Ini Justru Di SMK Sudah Berjalan Kerjasama Dengan Politeknik Setahu Saya Karena Waktu Awal Kita Di 2020 Ini Pak Wikan Meluncurkan Program Seperti Ini Tapi Memang Harus Kita Pastikan Kembali Karena Saya Bukan Di Vokasi Diktinya Tapi Yang Saya Tahu Sepertinya Sudah Pernah Ada Jenjang D1 D2 D3 Dan D4 Begitu Terima Kasih Terima Kasih Pak Dodi Jadi Mungkin Nanti Kita Bisa Sama Sama Maksudnya Supaya Fast Track Ini Bukan Maksudnya Kita Bisa Sama-sama Supaya Fast Track Ini Juga Memang Bisa Berlaku Di SMA Untuk Percepatan Di Perguruan Tingginya Jadi Saya Pak Dodi Titip Benar Supaya SMA Juga Bisa Melakukan Menjalankan Permendikbud Yang Nomor 64 SMA 2014 Jadi Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Bu Ini Ada Yang Bilang Di Unair Juga Fast Track Untuk S1 Sampai S3 Sudah Dilakukan Terima Kasih Banyak Pak Nono Untuk Informasinya Baik Bu Ini Kita Menarik Fast Track Ini Sepertinya Salah Satu Peluang Untuk Terutama Untuk Sinergikan Dari SMA Ke Perguruan Tinggi Karena Sepertinya Kemarin Kemarin Ada Sempat Terputus Kalau Sudah Masuk Perguruan Tingginya Ini Coba Yang tadi Informasi Yang tadi Dari Siva Budi Sayang Banget Sekolah Sekolah Yang Seribu Sekolah Tapi Mereka Menurut saya Informasi Terpenggal Mereka Hanya Menjalankan SKS Sudah Dua Tahun Ya Sudah Anak Anak Ini Berjuang Sendiri Untuk Ikut SBMPTN UTBK Padahal Kalau Mereka Memahami Dengan Baik Permain Ikut Nomor 4 2014 Tadi Sejak Awal Mereka Sigap Sigap Apa Kerjasama Buat Tentang Semahaman Dengan Perguruan Tinggi Ya Artinya Nggak usah Dibuka Semua Lagi Istilahnya Buka kerana Semuanya Oke Misalnya Saya hanya Mau kerjasama Dengan Fakultas Teknik UI Jurusan Apa Itu Aja Tapi Kalau Anak-anak Yang Mendaftar Dalam Bidang Itu Itu Yang Di OPNI Karena Memang Nggak Bisa Nanti Akhirnya Jadi Saya Ingin Mengingatkan Bahwa Digunakan Permain Ikut Nomor 4 2014 Ini Jadi Fit Sebenarnya Ini Ada Pertanyaan Di Chat Untuk Sistem SKS Yang Jalur Non Formal Apakah Ibu Punya Tanggapan Mungkin Sebenarnya Saya ingin Menyerahkan Informasi Aja Jadi Kalau Non Formal Tadi Sudah Disampaikan Oleh Dodi Sedikit Tentang Yang Fokasi Tadi Jadi Kita Bahas Itu Nah Mungkin Dari Dikdasman Udah Hadir Enggak Karena Pak Dirjan Waktu Bilang Saya Mau Mengirip Orang Mungkin Udah Hadir Disini Enggak Oke Apakah Sudah Ada Perwakilan Dari Dikdasman Pada Kesempatan Ini Boleh Open Mic Yang Dari PMK Tadi Siapa Ada PMK Dari Dari Ibu Silahkan Sambil Bilang Sambil Mohon maaf Tadi Saya Kebetulan Ini Mohon maaf Saya Ada Meeting Dua Jadi Ada Ikut Disini Tapi Juga Ada Satu 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 Kalau Boleh Bisa Diulang Pertanyaannya Sedikit Mohon maaf Mohon maaf Ya Silahkan Ya Ya Kami sebenarnya Ingin tahu Tentang Apa Namanya Penerapan Fast Track Ini ya Dengan sistem SKS Yang ada Apakah Mungkin ada Informasi Yang bisa Dishare Oh ya Baik Terkait Dengan Fast Track Ini ya Untuk yang SMA S1 Ya Kalau Itu Saya kira Kalau untuk Yang jenjang Itu Kami Sebetulnya Lebih Paham Di Direktur PM SMA Karena Memang Untuk Yang ini Terkait Dengan Siswa Yang Dulu Ada Akselerasi Kemudian Ada Pengayaan SKS Kita Untuk Ini Informasi Saya Saya Tidak Bisa Berikan Saya Tidak 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 Saya Di PNPK Tapi Kalau Saya Ini Terkait Dengan Percepatan Dari SMA Hanya Cuma Dua Tahun Kemudian Dua Kuria Sama Dengan Yang Dulu Yang Program Aksel Tapi Untuk Jelasnya Saya Sampaikan Saya Tidak Bisa Jawab Karena Memang Ini Ada Direkturat Lain Di Direkturat SMA Gitu Ibu Terima kasih Baik Terima kasih Artinya Yang SISI SKS Tidak Paham Tapi Ada Program Yang Hubungan Yang Dari Dua Tahun SMA Bisa Dijelas Tidak Paham Bisa 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 Nanti Mungkin Ini Gak Apa Saya Nanti Minta Ininya Landasan Hukumnya Karena Selama Ini Yang Saya Tahu Lantasan Hukumnya Yang Tadi 64 Garing 2014 Dalam Bentuk SKS Tadi Waktu Anda Menyampaikan Tentang Yang Lain Bahwa Dalam Bentuk Percepatan Itu Saya Gak Paham Yang Mana Gak Ada Bu Jadi Sementara Ini Kan Kita Sementara Ini Kalau Saya Hanya Yang Ada Di SKS Jadi Untuk Yang Program Bain Sebenarnya Belum Belum Ada Dan Saya Mohon Maaf Saya Tidak Paham Itu Karena Memang Ini Kan Adanya Di SMA Kalau Ada Percepatan Karena Yang Dari Kami Sementara Ini Masih Dengan Aturan Yang Lama Dan Itu Masih Belum Banyak Sekolah Yang Kembali Dengan Percepatan Dengan Akselasi Atau Pengaya Masih Belum Ada Kami pun Di KPMPK Masih Menyusun Terkait Dengan Untuk Sekolah Cerdas Istimewa Atau Bokad Istimewa Jadi Belum Bu Jadi Di Direkturat Jendera Pendidikan Dasar Menengah Sendiri Masih Ada Dua Sistem Yang Berlaku Di Sekolah Untuk Anak Cerdas Istimewa Apa Bisa Disimpulkan Demikian Enggak Bu Apakah Saya bisa Menyimpulkan Demikian Tadi Kan Bu Rika Bilang Mengenai Sistem SKS Bukan Di Bawah SMA Tapi Bu Rika Mengurus Program Yang Lama Program Percepatan Belajar Jadi Saya Simpulkan Bahwa Saat Ini Di Kementerian Bagaimana Jadinya Maksudnya Jadi Saya Sampaikan Kita Berdasarkan Dulu Ada Surat Dirjen Dikdas Dan Dikmat Itu Kan Sekolah Semua Tidak Ada Percepatan Tidak Ada Aksel Setelah Itu Kita Belum Ada Lagi Program Jadi Sekolah Yang Dulu Melakukan Program Akserasi Sementara Ini Tidak Jadi Kita Sementara Masih Menyiapkan Apa Aturan Aturan Yang Bisa Meluat Itu Jadi Belum Ada Tadi Saya Nangkapnya Beda Jadi Artinya Sebenarnya Peraturannya Yang Sudah Ada Kan Yang Permen Betul Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Penanganannya SMA SMA Tadi Seperti Itu Ya Bu Saya Rasa Apa Bagaimana Bu Ya Nggak perlu Didiskusikan Tapi Artinya Saya Tetap On the track Kita Dengan Papanan Ini Bahwa Kementerian Menurut Saya Cuman Ada Dan Sudah Sudah Ada Terakomodasi Dengan Permendikbud 64 Dan 158 2014 Jadi Tidak Perlu Ada Lagi Hal Lainnya Karena Dengan Akselerasi Tutup Yang Ada Akselerasi Gaya Baru Dalam Bentuk SKS SKS Yang Dengan Dikunci Dengan IQ 130 Tadi Dan Pengambilan Lebih Cepat Yang 10 SKS Di Depan Lanjut Bu Fitri Jadi Kita Lanjutkan Saja Dulu Karena Sepertinya Apa Namanya Masih Ada Yang Ibu Sampaikan Apa Namanya Tadi Sempat Ada Yang Bicara Tentang Prestasi Prestasi Maksudnya Ini Bagaimana Kalau Misalkan Sesuah Cerdasistimewa Yang Berprestasi Sehingga Dia bisa Dapat Biasa Dan Sebagainya Mungkin Ibu Bisa Lanjut Pembicaraan Kesana Lagi Kita Menyebutkan Ada Permendikbud Yang Pembinaan Prestasi Siswa CIBI Ini Terutama BI Itu Tanggung jawab Siapa Kan Tanggung jawab Sekolah Pemerintah Daerah Mulai dari Tingkat Kabupaten Kota Provinsi Dan Masyarakat Juga Dilibatkan Sampai Dengan Tingkat Pemerintah Pusat Coba Next Kita Lihat Disini Pemerintah Sudah Dengan Sangat Baiknya Mungkin Berikutnya Slide Berikutnya Itu Pemerintah Slide Berikutnya Pemerintah Sudah Menyediakan Wadahnya Olimpiade Science Nasional Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional Bahkan Juga Keikutsertaan Anak-anak Tersebut Di Olimpiade Internasional Biologi Kimia Informatik Informatika Linguistik Matematika Maupun Fisika Jadi Ini Memang Event Regular Yang Dilakukan Oleh Kementerian Dan Ini Sekali Lagi Adalah Salah Satu Apresiasi Pemerintah Nah Kemudian Setelah Ini Apa Balik Coba Di Slide Sebelumnya Ini Dihargai Tadi Tadi Ada Siswa Bakat Unggulan Ya Saya Nanti Coba Dari Pihak Pus Prestasi Sudah Datang Belum Boleh Open Mic Yang Dari Pus Prestasi Nasional Karena Ini Ya Dari Informasinya Saat Ini Pus Prestasi Nasional Yang Akan Mengakodir Semua Yang Tadi Bu Jelaskan Ya Bu Ya Memang Itu Nomenklatur Baru Ya Jadi Presasi Nasional Ini Semua Yang Disebutkan Tadi Olimpiade Macam Macam Itu Ada Di Bawah Apa namanya Pak Asep Itu Ya Ini Ya Mudah-mudahan Sudah ada Datanya Berapa Banyak Anak-anak Yang Itu Mendapatkan Reward Untuk Masuk Perguruan Tinggi Nah Ini Cakep Banget Ini Permendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri Pasal 15 Peserta SBM PTN Memenuhi Persyaratan Memiliki Nilai UTBK Yang Masih Berlaku B Memiliki Ijasa Atau Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah Jadi Harus Memiliki Ijasa Atau Surat Keterangan Lulus Pendidikan Menengah Nah Dengan Yang B Ini Apa Yang Terjadi Coba Fit Dengan Peraturan Yang Sebelumnya Tadi Dibacain Jadi Bentrok Agak Sulit Untuk Masuk Harus Punya Ijasa Dulu Tadi Pasal 6 Yang Dari Permendikbud 64 Pasal 2014 Itu Bilang Siswa Yang 130 IQ Kemudian Dia bisa Mengambil Mempunyai Apa Namanya Hak Untuk Mengambil Mata Pelajaran Pendalaman Di Perguruan Tinggi Yang Atas Ada Mata Kesepahaman Itu Berarti Dia bisa Lebih Cepat Lulus Berarti Belum Ada Surat Keterangan Lulus Udah Ada Keterangan Lulus Bisa Lebih Dulu Berarti Lebih Apa Namanya Keterangan Lulus Harusnya Cuma Disini Pasal 16 Ini Yang Bagus Juga PTN Dapat Mempertimbangkan Calon Masjid Baru Yang Memiliki Pasasi Unggul Sebagai Kriteria Lain Sesuai Dengan Talenta Khusus Nah Ini Kan Berarti Si PTN Ini Boleh Menerima Kalau Dia Adalah Saya Adalah Peraih Emas Medali Fisika Olimpiade Fisika Nah Jadi Ini Bila Mempertimbangkan Calon Masjid Sobaru Ini Presasi Unggul Harus Dibuat Oleh Aturan Rektor Jadi Setiap Perguruan Tinggi Harusnya Ikuti Permendikut Ini Supaya Jangan Adalah Jangan Ada Anak Yang Peraih Medali Apalah 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 Tadi Dengan Presasi Mereka Baik Di tingkat Nasional Apun Internasional Itu Yang Tidak Mendapatkan Haknya Untuk Mendapatkan Pendidikan Khusus Karena Kata-kata Istimewa Ini Harus Dikaitkan Dengan Pendidikan Khusus Jadi Memang Dengan Adanya Peraturan Peraturan Ini Yang Seolah Bukan Seolah Yang Membuat Mereka Adalah Istimewa Karena Mereka Memang Orang Istimewa Dan Ini Saya Itu Ya Apa Namanya Kutip Plato Disebut Bahwa Warga Negara Itu Ada Tiga Seratanya Mulai Dari Emas Perak Perunggu Nah Si Emas Ini Si Emas Ini Yang Apa Namanya Yang Punya Punya Privilege Untuk Ditempatkan Di Dimana Di Pemerintahan Di Kerajaan Itu Kalau Kita Bicara Sejarah Keberbakatan Nah Ini Saya Senang Sekali Bahwa Orman Dikbud Ampat 2020 Ini Sudah Mengakomodir Hal itu Tinggal Sekarang Adalah Implementasinya Fit Jadi Ini Dari pihak Sekolahnya Dari pihak Guntinya Dan Direktor Jadi Bergandengan Tangan Supaya Anak-anak Cerdas Isimewa Ini Tidak Sia-sia Dan Kita Bisa Bayangkan Bahwa Betapa Kayanya Kita Dengan Sebagai Negara Keempat Terbesar Penduduknya Dan Tentu Semakin Banyak Anak-anak Yang Cerdas Isimewanya Yang Kalau Digarak Dengan Sangat Baik Dimanage Dengan Baik Talenta Talenta Ini Akan Menjadi Dahsyat Dan Indonesia Maju Ini Bukan Menjadi Satu Impian Lagi Itu Fit Luar biasa Bu Sepertinya Dari Pusat Presiden Nasional Tidak Ada Dan Mengingat Waktu Juga Mungkin Kita Terbatas Oleh Waktu Pertanyaan Terakhir Ada Tidak Kesan Atau Pesan Yang Ingin Ibu Sampaikan Dengan Semua Paparan Yang Tadi Sudah Ibu Jelaskan Saya Cuma Berpesan Sekali Lagi Adalah Gunakan Sebaik Baiknya Semua Perangkat Perangkat Infrastruktur Dari Regulasi Ini Sebaik Baiknya Oleh Pemangku Kepentingan Terima Dari Pihak Sekolah Baik Digdasmen Maupun Digpinya Supaya Anak Anak Ini Mendapatkan Hak Layanan Pendidikannya Secara Baik Dan Optimal Pengembangan Bakat Minatnya Dan Kedua Saya Berharap Besar Kepada Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Terbadu Psikologi AP2 TPI Yang memiliki 130 fakulta psikologi Satu saat Saya ingin Penamanya Mengetahui Seberapa Banyak Kakultas Yang memiliki Matakuliah Pilihan Anak Berbakat Karena Ini ada Kaitannya Dengan Mereka Memiliki Matakuliah Tersebut Berarti Kemungkinan Besar Sekolah-sekolah Di lingkungan Mereka pun Akan Memperoleh Layanan Yang Sebaik-baiknya Jadi Bukan Hanya Mengambil Dari Sumber-sumber Yang Artinya Hanya Membaca Buku Tapi Ada Dosen Yang Mengajarkannya Nah Kemudian Saya juga Berharap Besar Bahwa Ada Mahasiswa-mahasiswa Yang Karena Ini Matakuliah Pilihan Ini adalah Untuk Anak S1 Dan Kita Tahu Dalam Undang-undang Sistiknas Bahwa Anak-anak S1 Itu Karirnya Mereka Itu Dari Psikologi Itu Adalah Guru Guru BK Jadi Guru BK Itu Adalah Diambil Dari Fakultas Simu Pendidikan Dan Dari Fakultas Psikologi Sehingga S1 Psikologi Yang Ingin Jadi Guru Itu Harus Dibekali Sebaiknya Dengan Matakuliah Pilihan Anak Berbakat Yang Mana Dengan Matakuliah Pilihan ABK Itu Nggak Cukup Karena Kita Lihat Dari Sejarahnya Bahwa Si ABK Itu Sendiripun KKPLB Pisah Split Dari Awal Bahwa PLB Pendidikan Luar Besar Sendiri Pendidikan Anak Berbakat Sendiri Nah Ini Yang Harus Sejalan Sejajar Jadi Saya Berharapkan Dari FP2TPI Bisa Memiliki Matakuliah Pilihan Keberbakatan Dan Dari Inagit Indonesia Gitu Talent Education Saya Bersedia Untuk Melakukan Workshop Bagi Teman-teman Dari FP2TPI Untuk Mendalami Mata Kuliah Pilihan Keberbakatan Mungkin Itu Ada Yang Ketinggalan Atau Enggak Yang Pengen Kamu Ketahui Sudah Bu Kalau Saya Peserta Sudah Sangat Terbuka Mudah-mudahan Dari Pemaparan Yang Sudah Ibu Jelaskan Ini Kita Jadi Sama-sama Lebih Paham Tentang Pelayanan Pendidikan Cerasi Sistem Mewa Di Indonesia Karena Kalau Saya Lihat Sebenarnya Tidak Tidak Banyak Informasi Ini Tersebar Luas Jadi Ini Memang Satu Kesempatan Yang Baik Satu Kesempatan Yang Luar Biasa Terima Kasih Banyak Prof. Reni Untuk Paparannya Saya Terima Kasih Banyak Pada Bu Sudarwati Pada Pak Dodi Kemudian Pada Bu Rika Yang Sudah Urun Informasi Seperti Itu Ibu Masih Ada Yang Mau Ditutup Ini Ada Pak Farudi Saya Lihat Pak Farudin Ini Juga Saksi Sejarah Lahirnya Akselerasi Di Lab School Ini Tokoh Sejarah Akselerasi Lab School Silahkan Pak Farudin Meskipun Saya Nanti Saya Ingin Mengundang Ada Sesi Untuk Apa Namanya Bulan Berikutnya Itu Adalah Bu Uliya Sama Pak Edi Juga Juga Dinas Sekarang Mungkin Sedikit Pak Farudin Mengenai Kenapa Ada Kepikiran Akselerasi Walaupun Sedikit Menyampaikan Tentang Keinginan Lab School Membuka Itu Terima kasih Gu Mohon Maaf Ini Jadi Saya Terlambat Masuk Kebetulan Tadi Di WA Sama Mas Nono Untuk Ikut Nyimak Jadi Terima kasih Ya Tapi Sedikit Tadi Beberapa Yang Sempat Saya Ikuti Yang Pertama Memang Tentunya Waktu Itu Pasti Bu Reni Juga Ingat Ada Satu Kesadaran Kita Untuk Memberikan Pelayanan Setelah Program Anak Berbat Itu Berhenti Sehingga Kemudian Kita Mencari-cari Format Yang Seperti Apa Maka Di awal-awal Muncul Kalau Tadi Saya Dengar Istilah Fast Track Itu Saya Ingat Itu Juga Sempat Muncul Istilah Itu Pada Awal Ketika Kita Menyelenggarakan Program Akselerasi Karena Nama Yang Pertama Kali Sempat Kita Munculkan Bu Reni Dulu Namanya Program Siswa Cepat Program Siswa Cepat Itu PSC Baru Setelah Konsultasi Ke Prof Koni Dan Prof Utami Maka Muncul Kemudian Akselerasi Dan Eskalasi Itu Belakangan Memang Muncul Kemudian CB Setelah Pergantian Perubahan Undang-Undang Meskipun Tidak Kompak Kadang-kadang Karena Di Naskah Kurikulum Di Puskur Waktu itu Munculnya Bukan Persalah Istilah Kemudian Yang Kedua Mungkin Tadi Kaitan Dengan Setelah Melalui Surat Edaran Berhenti Memang Pada Waktu Bu Reni Dan Kawan-kawan Berjuang Mendapatkan Dukungan Yang Penuh Dari Pak Dirjen Pak Indraja TCD Tetapi Pejabat Pejabat Setelah Itu Memang Kemudian Sepertinya Tidak Ata Kurang Mendukung Bahkan Kemudian Sehingga Saya Tidak Terlalu Kaget Ketika Kemudian Muncul Hanya Dengan Surat Edaran Itu Kemudian Mematahkan Semangan Teman-teman Yang Kemudian Akan Mencoba Melayani Anak Berbakat SKS Setahu Saya Memang Betul Cerita Dari Beberapa Teman Tadi Bahwa Ini Pun Menjadi Sebuah Gerakan Nasional Setelah Direkturat SMA Itu Kemudian Mendorong Sekolah-sekolah Atas Dasar Permendikut 158 2014 Itu Untuk Membuka Layanan Dengan Sistiman Yang Berhenti Pelayanan Akselerasi Itu Dianggap Sebagai Sebagai Alternatif Atau Atau Kemudian Model Layanan Anak Berbakat Padahal Setahu Saya Ketika Saya Terlibat Dalam Penyusunan Naskah Akademik Kurikulum 2013 Bersama Pak Heri Bu Reni Pak Heri Widiastono Itu Sebenarnya Kurikulum 2013 Itu Sebenarnya Dirancang Bisa Untuk Paket Maupun SKS Jadi Sebetulnya Tetap Sebenarnya Dengan Pola Akselerasi Apapun Strateginya Nanti Itu bisa Dilakukan Kalau Persoalan Strategi Kelas Khusus Program Khusus Sekolah Khusus Itu Memang Sudah Ada Yang Menjalankan Dengan Model Semacam Itu Tentu Dengan Pertimbangan Masing Tapi Yang Saya Ingin Sampaikan Bahwa SKS Saat Ini Yang Sedang Berlangsung Itu Sama Sekali Tidak Ada Pembicaraan Kaitan Dengan Layanan Anak Berbakat Jadi Sekolah Sekolah Menyelenggarakan Itu Sama Sekali Tidak Terpikir Untuk Memberi Layanan Apalagi Sesifatnya Secara Individual Karena Penetapannya Itu Bukan Berdasarkan Pilihan Rekrutmen Penjaringan Penyaringan Itu Dia Berdasarkan Sistem Pertimbangan Sekolah Sekolah Ini Layak Untuk SKS Jalan Jadi Di Dalamnya Tentu Persoalan Tentang Lainan Anak Berbakat Ini Syukur-syukur Kalau Ada Teman-teman Yang Memberi Perhatian Nah Mungkin Seperti ada Yang Masih Mencoba Memberi Pelayanan Dengan Cara Di Rekrutmen Awal Dilakukan Satu Proses Penjaringan Lagi Dan Penyaringan Lagi Yang IQ CQ PC Dan Untuk Memudahkan Memang Kemudian Dilakukan Dengan Layanan Kelas Khususus Sebab Kalau Tanpa Itu Ibu Yang Sebenarnya Di Permendik Itu Memungkinkan 6 Semester Menjadi 4 Semester Itu Prakteknya Belum Ada Yang Melakukan Karena Kalaupun Ada Itu Biasanya 3 Tahun Selesai 2 Setengah Tahun Itu Setengah Tahun Sebetulnya Tidak Diniatkan Untuk Memberi Lainan Anak Berbakat Dan Dengan Strategi Percepatan Tapi Untuk Persiapan Keperguruan Tinggi Untuk Yang Lain Yang Setengah Tahun Itu Jadi Itu Mungkin Harus Dibarangkali Saya Mendorong Uket senang Mendorong Ureni Sudah Mulai Turun Gunung Lagi Untuk Kemudian Memberi Perhatian Itu Artinya Bahwa Naskah Akademik SKS Itu Tidak Tidak Sama Sekali Yang Setahu Saya Itu Didasarkan Oleh Keperluan Untuk Melayani Anak Berbakat Yang Terakhir Tadi Kaitan Dengan Perguruan Tinggi Sebenarnya Kerjasama Itu Zaman Terutama Kalau Saya Ingat Zaman Direktorat PKLK Dulu SLB Itu Zamannya Pak Eko Saya boleh Sebut Nama Itu Sempat Gencar Sekali Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi Tapi Memang Orientasinya Kepada Pengayaan Masih Pengayaan Yang Materi Universitas Diturunkan Tapi Bukan Untuk Mendapatkan Poin Atau SKS Tetapi Dalam rangka Untuk Enrichment Pengayaan Tiga Tahun Tetap Tiga Tahun Tapi Plus Materinya Jadi Itu Yang Saya Sempat Amati Memang Saya kira Pemikiran Bu Reni Mungkin Nanti Bisa Dipadukan Kelihatan Masih Menggembu-gebutu Pak Rahmat Wahab Yang sering Di status Kalau Bu Reni Lihat Prof Rahmat Wahab Mas Nono Itu Masih Terus Nanti Sinergi Pak Nono Pak Nono Pak Pak Rahab Dan Pak Pak Heri Sekarang Sudah Jadi Akademisi Di UNS Pak Suci Dan Yang lain-lain Sekarang Orang Akademisi Juga Pak Mujito Juga Demikian Mungkin Orang Yang Yang Dulu Punya Kepedulian Itu Tinggal Diganteng Lagi Saya Kebetulan Empat Tahun Off Dari Sekolah Karena Saya Selesai Tugas Di Lab School Di Sekretaris Selibang Mungkin Barangkali Mudah-mudahan Juga Bisa Bisa Untuk Ikut Diskusi Bersama-sama Pureni Itu Sayang Barangkali Mohon maaf Mbak Moderator Mbak Fitri Ikut Ngelak Jadinya Tidak Apa-apa Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Pak Farudin Memberikan Wawasan Pru Freni Kepada Kita Dan Senang Sekali Mendengar Bahwa Ternyata Kegiatan Ini Juga Jadi Membuka Kesempatan Untuk Bergandengan Lebih Banyak Prof Freni Sumber Daya Manusianya Nanti Mudah-mudahan Kita Jadi Bisa Lebih Membantu Untuk Layanan Cerasistim PWA Ini Ini Sebenarnya Saya Masih Ingin Sekali Banyak Yang Didiskusikan Tapi Sayangnya Kita Sudah Waktu Seperti Itu Jadi Kembali Terima kasih Banyak Prof Freni Terima Kasih Banyak Pada Bapak Ibu Yang Sudah Urun Pendapatnya Pada Kesempatan Ini Sangat Senang Sekali Mudah-mudahan Ini Menjadi Bangkitnya Kembali Pelayanan Pendidikan Untuk Siswa Cerdas Sistimewa Ya Prof Ya Baik Nah Karena Waktu Juga Mungkin Saya Kembalikan Dulu Ke MC Untuk Kegiatan Selanjutnya Saya Jadi Saya Tutup Kegiatan Diskusinya Hari Ini Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Jika Ada Mungkin Perkataan Atau Mungkin Ada Sesuatu Yang Kurang Berkenan Pada Bapak Ibu Pada Hari Ini Boleh Terima 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik, terima kasih banyak Rekan-rekan untuk Menutup acara hari ini Boleh kita foto bersama terlebih dahulu Bagi rekan-rekan Yang mungkin belum membuka kameranya Dipersilakan untuk membuka kamera Untuk gayanya Mau gaya apa ini Prof Reni Mohon maaf masih di mute Prof Reni, oh gayanya jempol Konvensional aja Jempol dua ya Baik, rekan-rekan bisa tahan dulu gayanya Karena ini ada tiga layar Jadi saya akan Ambil bergantian Jadi bohong ditahan dulu Saya ambil dulu layar pertama Kemudian Saya akan ambil layar kedua Oke Dan terakhir Saya ambil layar ke Tiga Oke Baik, untuk sesi fotonya sudah selesai Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih Atas kehadiran semua rekan-rekan Semoga pertemuan kita hari ini Membawa banyak manfaat Dan juga banyak pengetahuan baru Dan juga Sekali lagi Ini adalah untuk Memperingati Menyambut Hari Guru Nasional Yang akan jatuh tanggal 25 November nanti Saya akan menutup acaranya Jangan lupa rekan-rekan untuk Mengisi Daftar hadir yang ada Di kolom chat Sambil menunggu Saya akan Sambil share video Bagi rekan-rekan yang sudah Mengisi daftar hadir Diperkenankan untuk Meninggalkan Zoom meeting ini Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Belum Terima kasih 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 Terima kasih